Dan sekarang mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan memboikot. Dengan imbasnya melakukan aksi unjuk rasa ini, sejumlah. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, selamat siang. Saya Denza Falifi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari kampung Tegal Nangga yang berada di Kabupaten Purwakarta. Dapat saya laporkan bahwa saat ini peluhan warga sedang melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan pemboikatan di salah satu terowongan pembangunan kereta cepat Indonesia-Cina. Yang dimana warga ini, peluhan warga ini terdiri dari 11 kartu keluarga atau 11 keluarga. Yang jadi, yang rumahnya menjadi dampak ya Tribuners, dimana rumah mereka pada pembangunan ini dirubuhkan untuk pembangunan kereta cepat. Namun, seberjalannya 3 tahun hingga kini belasan keluarga ini belum kembali diberikan tanggung jawab seperti rumahnya dimangunkan kembali atau tidak. Jadi, selama ini, selama 3 tahun ini mereka melakukan ngontrak ya di sekitar masih area sini juga. Dan sekarang mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan memboikot. Dengan imbasnya melakukan aksi unjuk rasa ini, sejumlah pembangunan kereta cepat Indonesia, tepatnya di Kabupaten Purwakarta, jadi terhambat. Dan, dimana aksi yang berlangsung dari tadi pagi membuat pihak kepolisian maupun dari TNI melakukan pengamanan. Pembangunan ini masih tersedia di lokasi ini, mengingat aksi yang dilakukan oleh puluhan warga ini menghambat jalannya proses pembangunan kereta cepat Indonesia. Terima kasih telah menonton!